Pada tahun 1789, saat Raja Louis XVI memimpin, Perancis mengalami krisis pangan berkepanjangan. Hingga akhirnya di tahun 1793, revolusi pecah. Kelompok revolusi berhasil melengsarkan Raja Louis XVI dari tahtanya. Mereka juga menangkap puluhan ribu pendukung kerajaan dan memenggal sang ratu. Di tengah kerusuhan, seorang perwira bernama Napoleon hanya bisa terdiam shok menyaksikan ratunya dieksekusi. Beberapa hari kemudian setelah kerajaan runtuh, Perancis membentuk pemerintahan sementara. Siang itu, saat persidangan untuk menentukan masa depan Perancis digelar, para dewan berdebat sengit. Di sisi lain, terlihat Napoleon sedang menghadap komandan militer bernama Paul. Paul meminta Napoleon memimpin pasukan untuk membebaskan salah satu kota Perancis, yaitu kota Taulon yang sekarang sedang dikuasai Inggris. Sudah bertahun-tahun Inggris menguasai kota Taulon, tapi sampai sekarang masih belum ada satu jenderal pun yang mampu mengusir Inggris dari wilayah Perancis itu. Dengan tenang, Napoleon menyarankan, daripada memikirkan pembebasan kota, lebih baik kita fokus menyerang langsung ke benteng pertahanan Inggris di pelabuhan. Ia yakin jika berhasil mengalahkan benteng mereka, pasti Inggris akan menyerah. Mendengar ide cerdas Napoleon, Paul setuju. Esok hari, setibanya di kota Taulon, setelah mengamati kekuatan tempur pasukan Perancis, Napoleon lalu memodifikasi senjata artileri agar sesuai dengan gaya perangnya. Selama menunggu persiapan, Napoleon menyamar jadi rakyat biasa untuk menganalisa kelemahan benteng pertahanan Inggris. Beberapa hari kemudian, di malam hari selesai mengatur strategi. Napoleon pun memulai penyerangan. Atas 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 You all right? Reject the cannon! Come on, take good! Ready the cannon! Chef! Go! Fire! 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 Perancis menang. Berkat kejeniusan strategi perang Napoleon hanya dalam waktu satu malam Perancis mampu menghancurkan pertahanan Inggris Besoknya setelah berhasil mengambil alih benteng Inggris Paul menobatkan Napoleon menjadi Brigadir Jenderal Satu tahun berlalu 41.500 narapidana pendukung kerajaan Yang ditangkap saat revolusi akhirnya dibebaskan Malam hari ketika menghadiri acara pesta bangsawan Dari kejauhan Napoleon terpesona melihat kecantikan seorang wanita bernama Josephine Waktu Josephine menyapa dengan gugup Napoleon memberanikan diri ngajak kenalan Hari demi hari semenjak bertemu di pesta Hubungan mereka berdua semakin dekat Suatu pagi saat Napoleon berkunjung ke rumah Josephine Josephine cerita tentang masa lalunya Dia ini janda anak dua Di pernikahan sebelumnya Josephine sangat menderita Almarhum suaminya sering selingkuh dan pernah dipenjara gara-gara mendukung Raja Louis XVI Dengan masa lalunya yang kelam itu Josephine khawatir bila kedekatan mereka berdua ketahuan publik Nama baik Napoleon bisa rusak Namun Napoleon tak peduli Masa lalu biarlah masa lalu Yang dia fikirkan sekarang hanyalah masa depan bersama Josephine Satu tahun kemudian Akibat kebijakan pemerintah yang terus menerus tak adil Para warga mulai berdemo untuk mengadakan revolusi kedua Siang itu Paul memanggil Napoleon Untuk membahas gerakan revolusi yang semakin hari semakin besar Paul memberitahu sekarang jumlah pasukan pemerintah hanya sekitar 4.000 prajurit Sedangkan kelompok revolusi sudah mencapai 20.000 orang Jika mereka menyerbu pasti kita akan kalah Mendengar itu dengan percaya diri Napoleon berkata 4.000 pasukan sudah lebih dari cukup Ia yakin strategi perangnya bisa memukul mundur kelompok revolusi Keesokan harinya gerakan revolusi kedua benar-benar dimulai 20.000 orang bergerak turun ke jalan Melihat besarnya kekuatan revolusi Napoleon tak gentar sama sekali Dia dan pasukannya sudah siap menghadang Beberapa bulan berlalu setelah berhasil memenangkan pertempuran Dan mengalahkan kelompok revolusi Napoleon pun menikahi Josephine Tahun demi tahun pasukan Perancis yang dipimpin Napoleon Terus memperluas wilayah dan menaklukkan beberapa negara Eropa lain Bahkan pada tahun 1798 Saat berperang melawan Mesir Berkat strateginya yang brilian Lagi-lagi pasukan Napoleon menang Namun setelah menaklukkan Mesir Ketika sedang makan siang Tangan kanan Napoleon melapor Selama berperang ada kabar bahwa Josephine selingkuh dengan seorang bangsawan Awalnya Napoleon tak percaya istrinya selingkuh Tapi waktu tahu kalau informasi ini dia dapat langsung dari pelayan pribadi Josephine Napoleon terdiam shock Karena terus kepikiran Napoleon berencana pulang ke Perancis Mendengar itu Tangan kanannya mencoba menahan Bila meninggalkan pasukannya di Mesir Dan tak menyelesaikan misi Maka bisa dianggap pengkhianat negara Tapi Napoleon tak peduli Dengan emosi dia tetap pergi Selama perjalanan pulang di kereta kuda Ketika membaca koran Berita tentang perselingkuhan Josephine Hati Napoleon terasa perih Ternyata rumor itu benar Sesampainya di rumah Waktu tahu istrinya sedang pergi keluar Napoleon marah Lalu memerintahkan pelayan Membereskan barang-barang Josephine Tak lama kemudian Josephine pulang Melihat barang-barangnya di luar Josephine panik Saat bertemu dengan emosi Napoleon meluapkan seluruh kekecewaannya Ia tak menyangka Josephine selingkuh Padahal selama berperang keliling Eropa Dia selalu menjaga kesetiaannya Sambil menangis Josephine memohon ampunan Tolong jangan ceraikan dia Josephine hanya hilaf Karena semenjak Napoleon pergi Dia merasa sangat kesepian Melihat tangisan istrinya Napoleon luluh Setelah tenang Mereka berdua mengobrol dari hati ke hati Saling mengakui kesalahan Napoleon sadar dia juga salah Karena terlalu berambisi Menaklukkan Eropa Sampai lupa memperhatikan istri di rumah Mulai sekarang dia janji Akan lebih perhatian lagi ke Josephine Mereka berdua pun saling memaafkan Keesokan harinya Akibat meninggalkan pasukannya di Mesir Napoleon harus menjalani persidangan Dalam sidang itu Para petinggi menganggapnya pengkhianat negara Apapun alasannya Meninggalkan pasukan adalah Kesalahan fatal bagi seorang jenderal Napoleon disitu marah Padahal selama ini Dia sudah berjuang mati-matian Mengorbankan nyawa Demi kejayaan Perancis Kenapa cuma gara-gara satu kesalahan Dia jadi dianggap seperti sampah negara Dengan kecewa Napoleon pergi meninggalkan ruangan Selesai sidang Adik Napoleon yang bernama Louis Mengundang sang kakak ke rumahnya Sambil makan siang Louis bilang Dia mengerti kekecewaan Napoleon Louis juga memberitahu Sebenarnya selama ini Para petinggi pemerintah Hanya memikirkan kepentingan pribadi Banyak uang negara telah mereka korupsi Jika terus dibiarkan Lama-lama negara ini pasti hancur Louis selalu mengajak Napoleon Bekerjasama Untuk merubah sistem pemerintahan Dengan melakukan kudeta Louis ingin Napoleon Menjadi pemegang kekuasaan tertinggi Di Perancis Ia yakin di tangan Napoleon Perancis pasti akan lebih berjaya Mendengar ide barusan Napoleon tersenyum setuju Satu tahun kemudian Ketika persiapan selesai Napoleon bersama Louis pun Memulai kudeta Dan melengserkan satu persatu Petinggi pemerintahan secara paksa Setelah semua petinggi dilengserkan Napoleon mengadakan persidangan tertutup Dalam sidang itu Di depan para anggota dewan Louis mengumumkan Mulai sekarang Napoleon akan mengambil alih pemerintahan Dan menjadi penguasa tertinggi Perancis Ia meminta seluruh anggota dewan Menyetujui usulannya Mendengar pernyataan barusan Para dewan protes keras Di luar mereka gak mau nyerah Louis mencoba memprovokasi Pasukan penjaga Seakan-akan anggota dewan di dalam Telah menindas mereka berdua Mendengar laporan itu Pasukan pun masuk Lalu menahan semua anggota dewan Rencana Louis berhasil Akhirnya dia bisa membuat Dewan bertakuk lutut Mengakui Napoleon Sebagai penguasa tertinggi Beberapa hari kemudian Setelah resmi dilantik Napoleon dan Josephine Pindah ke kediaman baru Yaitu Istana Kerajaan Perancis Satu bulan berlalu Suatu hari terlihat Napoleon sedang berdiskusi Dengan penasehat kerajaan Tentang masalah konflik Antara Perancis dan Inggris Demi mengakhiri konflik Napoleon berencana Mengirim surat perdamaian Ke Inggris Tapi penasehat melarang Penasehat memberitahu Sekarang Inggris Sedang menjalin kerjasama Dengan Rusia dan Austria Untuk melawan Perancis Jika kita mengirim surat perdamaian Pasti mereka tak akan menanggapi Namun Napoleon tetap percaya diri Yang penting kita sudah mengajak damai Bila nanti ajakan damai ditolak Maka Perancis siap berperang Melawan tiga negara sekaligus Setelah surat perdamaian dikirim Beberapa hari kemudian Utusan Inggris datang menyampaikan Balasan dari rajanya Sambil meledek Si utusan bilang Inggris tak akan pernah sudi Berdamai dengan Perancis Napoleon pun tersinggung Lalu memperingatkan Dia tak akan segan-segan Menghancurkan Inggris Sehancur-hancurnya Jangan hanya karena sekarang Punya kapal canggih Inggris jadi meremehkan Perancis Mendengar luapan amarah Napoleon Utusan Inggris tak takut Dan malah tertawa Siangnya Menteri luar negeri berkata Tadi utusan Inggris meremehkan Pasti gara-gara jabatan Napoleon Hanya sebatas pemimpin tertinggi negara Bukan raja Ia menyarankan Lebih baik Napoleon Mengganti jabatannya Jadi kaisar Dengan begitu Tak akan ada lagi Negara yang berani meremehkan Mendengar saran itu Napoleon setuju Lima tahun kemudian Setelah melewati proses panjang Napoleon akhirnya Dinobatkan sebagai Kaisar baru Perancis Permu on his throne Emperor of the French, Napoleon Long live the Emperor! Long live the Emperor! Namun karena hingga kini, Napoleon masih belum punya keturunan juga, Menteri Luar Negeri menyarankan untuk menceraikan Josephine. Bagi seorang kaisar, memiliki seorang pewaris tahta adalah simbol kekuatan negara. Bila tak punya penerus tahta, maka negara-negara lain akan memandang sistem kerajaan Perancis lemah karena tak akan bertahan lama. Napoleon pun terdiam merenung. Malam hari saat makan bersama Josephine, Napoleon terus membahas soal anak. Ia bahkan mengancam kalau tak bisa hamil juga, maka dia terpaksa harus menceraikan Josephine. Mendengar kalimat suaminya, Josephine sakit hati lalu meninggalkan meja makan. Tahun depannya, di musim dingin, terlihat Napoleon sedang mengintai dari kejauhan pergerakan tentara Rusia dan Austria. Kedua negara itu bersekutu demi memerangi Perancis. Setelah cukup lama mengamati, Napoleon lalu kembali mempersiapkan pasukan. Dia sengaja membuat pasukan pertahanannya mudah dilihat sebagai umpan pancingan. Sementara pasukan sisanya bersiap di atas bukit untuk menyergap musuh. Saat semua persiapan selesai, Napoleon pun menunggu. Keesokan paginya, sesuai rencana, ada prajurit melapor kalau musuh bergerak mendekati umpan. Mendengar itu, Napoleon bergegas memerintahkan seluruh pasukan bersiap di posisi masing-masing. Ketika pasukan Rusia dan Austria mulai menyerang, dengan tenang, Napoleon memberi komando. Ketika pasukan Rusia dan Austria mulai menyerang. Jangan! Terima kasih telah menonton! Di tengah peperangan, karena sadar ini jebakan, pasukan musuh langsung mundur. Namun Napoleon tak membiarkan kabur gitu aja. Dia mengiring musuh ke wilayah Danau Beku, lalu membombardir mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah perang berakhir, Napoleon mengundang perwakilan Austria dan Rusia untuk menjalin perdamaian. Sayangnya hanya Austria yang datang, Rusia tetap tak mau damai. Napoleon tak mempermasalahkan. Dengan gembira, dia mengajak perwakilan Austria bersulang sebagai tanda damai. Beberapa hari kemudian, waktu pulang dari Medan Tempur, Napoleon mengadakan pesta di kerajaan untuk merayakan kemenangan Perancis. Saat acara pesta selesai, sang ibu mengenalkan Napoleon dengan seorang gadis yang sudah dia pilihkan. Karena terus menerus didesak gara-gara belum punya keturunan, mau gak mau Napoleon menuruti keinginan sang ibu. Satu minggu berlalu, suatu malam ketika sedang pesta, ibu mengabarkan wanita pilihan ibu kemarin sekarang sedang hamil mengandung anak Napoleon. Mendengar kabar itu, Napoleon terdiam dilema sambil menatap Josephine. Karena tak tahu harus berbuat apa, besoknya dia meminta saran ke penasehat kerajaan. Awalnya Napoleon berencana membohongi publik dengan membuat cerita seakan-akan anak haramnya itu adalah anak Josephine. Tapi penasehat tak setuju, yang namanya kebohongan lama-kelamaan pasti akan terbongkar. Daripada nanti jadi aib kerajaan, lebih baik Napoleon menceraikan Josephine. Walaupun terdengar jahat, tapi keputusan ini adalah keputusan terbaik untuk Perancis. Malam hari, Napoleon jujur ke Josephine soal masalah anak haramnya. Sesuai saran penasehat, dengan berat hati mereka berdua terpaksa harus bercerai. Meski hatinya perih, namun Josephine tak bisa berbuat apa-apa. Besoknya di gereja, di hadapan para petinggi negara, Napoleon dan Josephine secara resmi bercerai. Dua tahun kemudian, setelah proses negosiasi panjang, Napoleon akhirnya berhasil menjalin perjanjian damai dengan Rusia. Tak hanya damai, Perancis dan Rusia juga menjalin kerjasama untuk memerangi Inggris. Karena kini statusnya single, demi ambisi menguasai Eropa, Napoleon bahkan sampai menikahi putri dari kerajaan Austria agar tali persatuan kedua negara itu semakin kuat. Sembilan bulan setelah pernikahan, Napoleon pun dikaruniai seorang putra. Tahun demi tahun berlalu, sayangnya tak semua berjalan lancar. Rusia yang sudah menandatangani perjanjian damai, tiba-tiba berkhianat dan memilih bersekutu dengan Inggris. Karena marah dengan pengkhianatan Rusia, pagi itu Napoleon memimpin pasukan gabungan Perancis, Austria, Italia, Jerman dan Polandia untuk menyerang Rusia. Penyerangan pertama berhasil, invasi ke wilayah Rusia pun terus berlangsung. Hingga sampailah di ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Di sana, Napoleon bingung kenapa kotanya seperti kota kosong tak berpenghuni. Waktu memasuki kerajaan, Napoleon kecewa, ternyata kaisar Rusia telah melarikan diri. Malam harinya, ketika sedang tidur, Napoleon kaget tiba-tiba kota Moskow dibakar oleh tentara Rusia. Melihat sikap Rusia yang memilih membakar kotanya sendiri daripada menyerah, Napoleon semakin marah. Ia lalu memerintahkan pasukannya melanjutkan penyerangan berikutnya ke kota St. Petersburg. Mendengar perintah itu, salah satu perwira mengingatkan kota St. Petersburg akan sangat sulit karena harus melewati suhu dingin ekstrim. Ia khawatir pasukan yang sudah kelelahan tak sanggup melewatinya. Tapi Napoleon tetap memaksa pergi. Ia bersumpah akan membuat kaisar Rusia menyesal dan bertekuk lutut di hadapannya. Namun akibat termakan ambisi, selama perjalanan banyak prajurit mati sia-sia hanya gara-gara cuaca ekstrim. Napoleon pun terpaksa mundur. Beberapa hari kemudian setelah pulang ke Perancis, akibat keputusan gegabahnya yang memakan banyak sekali korban, Napoleon harus menjalani persidangan. Dari 600 ribu prajurit yang dibawa ke Rusia, kini hanya tinggal tersisa 40 ribu prajurit. Berdasarkan hasil pertimbangan, seluruh dewan sepakat untuk mencopot gelar kaisar Napoleon dan memberinya hukuman pengasingan. Napoleon akan diasingkan atau dibuang ke pulau terpencil bernama Pulau Elba. Mendengar keputusan para dewan, demi kebaikan Perancis, Napoleon bersedia turun tahta. Selama menjalani masa pengasingan, Napoleon terus merenungi semua dosa-dosanya. Ia sadar selama ini ambisinya menguasai dunia terlalu berlebihan dan telah membutakannya. Banyak korban berjatuhan gara-gara ambisinya itu. Hingga akhirnya, setelah 300 hari lamanya menjalani masa pengasingan, Napoleon bertekad akan menebus kesalahannya. Ia diam-diam menaik kapal dan melarikan diri dari pulau. Sesampainya di Perancis, Napoleon langsung pergi ke rumah Josephine. Di tengah perjalanan, karena kepulangannya dianggap melanggar hukum, Napoleon dihadang pasukan Perancis. Melihat mantan pasukannya menghadang, Napoleon berusaha meyakinkan mereka kalau dia nekat pulang demi membawa Perancis berjaya kembali. Ia janji tak akan mengecewakan mereka lagi. Mendengar itu, seketika semua pasukan luluh. Mereka lalu bersorak mendukung sang pemimpin yang sudah lama mereka rindukan. Namun ketika sampai, ternyata sebulan lalu, Josephine telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Napoleon shock. Ia hanya bisa menangis karena tak sempat minta maaf. Beberapa bulan berlalu, Napoleon berhasil memimpin kudeta dan kembali mengambil alih kekuasaan Perancis. Negara-negara musuh pun mulai panik. Demi bisa menyingkirkan Napoleon, Inggris mengadakan pertemuan darurat dengan Austria dan Rusia. Setelah diskusi panjang, para petinggi negara sepakat untuk bekerjasama melawan Perancis. Keesokan harinya di Perancis, saat mendengar pesan genderang perang dari Inggris, Napoleon langsung mengatur strategi untuk melawan pasukan gabungan musuh. Berbeda dengan dulu, semenjak dia diasingkan, kondisi Perancis sekarang jadi lemah dan belum stabil. Sangat sulit jika harus melawan tiga negara sekaligus. Satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan mencegah mereka bersatu di medan perang. Napoleon berencana menghancurkan pasukan Inggris secepat mungkin sebelum pasukan Rusia dan Austria datang bergabung. Satu bulan kemudian, hari perang pun tiba. Siang itu, di tengah hujan deras, Napoleon menganalisa pertahanan Inggris sambil menunggu hujan reda. Sementara di pihak lawan, Jenderal Inggris memerintahkan pasukannya untuk bertahan selama mungkin sampai tentara bantuan dari Rusia dan Austria datang. Saat hujan reda, prajurit pengintai melapor bahwa bala tentara Rusia dan Austria sudah terlihat di jarak 19 km. Mendengar itu, Napoleon bergegas memerintahkan pasukannya bersiap di posisi masing-masing. Napoleon lalu mulai memberi aba-aba menembakkan meriam. Prepare to fire! Fire! Prepare to be a car! Readjust to one night, mate! Fire! Infantry! Infantry! That's the order! More guys! Terima kasih telah menonton Di tengah pertempuran, prajurit pengintai melapor kalau sekarang rombongan Rusia dan Austria sudah semakin dekat, hanya berjarak 8 km. Napoleon pun panik, dia harus secepat mungkin mengalahkan Inggris. Napoleon lalu memerintahkan seluruh pasukan berkuda maju menyerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di luar dugaan, ternyata pertahanan Inggris sangat kuat sampai Perancis kewalahan. Napoleon mulai bimbang, pilihannya sekarang hanya terus maju atau lebih baik mundur daripada harus kalah. Setelah mengumpulkan keberanian, Napoleon memutuskan untuk terus maju bertempur. Namun meski sudah sekuat tenaga, pertahanan Inggris tetap tak bisa jebol. Hingga akhirnya pasukan Rusia dan Austria tiba di medan perang lalu mengepung Perancis. Melihat kekuatan musuh yang begitu besar, dengan terpaksa Napoleon harus mundur meninggalkan medan tempur. Dalam peperangan itu, Perancis kalah. Beberapa hari kemudian, terlihat Napoleon tertangkap dan dijadikan tahanan perang. Di kapal saat Napoleon sedang makan siang, Jenderal Inggris menghampiri lalu memberitahu kalau Inggris, Austria, dan Rusia sepakat akan mengasingkan Napoleon ke pulau terpencil di dekat Afrika bernama Pulau Helen. Pulau itu sangat jauh, jaraknya 1.500 km dari benua Eropa. Jadi sudah pasti, Napoleon tak akan pernah bisa kembali ke Perancis lagi selamanya. Mendengar keputusan itu, Napoleon hanya bisa pasrah. Setelah diasingkan ke pulau Helen, Napoleon menjalani kehidupan sehari-hari sambil terus mengingat kenangan indahnya bersama Josephine. Kini dia hanya seorang diri menunggu waktu kematiannya. Seorang diri di pulau terpencil yang jauh dari tanah airnya. Tanpa teman, tanpa keluarga. Hanya ada penjaga yang setiap hari akan terus mengawasi 24 jam. Hingga akhirnya, 6 tahun kemudian, ketika sedang menikmati makan siang, Napoleon menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!